Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya IDBS Untuk kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara kita memilih mobil bekas untuk menghindari mobil bekas nabrak Apa sih yang kita dapatkan apabila kita membeli mobil bekas nabrak Yang pertama, untuk penampilan pastinya itu tidak akan sempurna Yang kedua, untuk kestabilan mobil itu tentunya akan berkurang Apabila kestabilan mobil dan kenyamanan berkendara kita sudah berkurang Itu akan berdampak kepada keselamatan kita dalam berkendara Bagaimana sih cara kita mengetahui mobil itu bekas nabrak atau tidak Di sini saya sebagai inspektor mobil bekas akan sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Silahkan simak video ini sampai selesai Oke langsung saja saya akan memberikan tips dan triknya bagaimana cara saya mengecek untuk mendeteksi mobil itu bekas nabrak atau tidak Untuk yang pertama langsung saja kita cek bagian support radiatornya ini Apabila di area sini sudah ada bekas tekukan Atau bahkan platnya ini sudah keriting Itu kemungkinan untuk plat ini sudah pernah diperbaiki di bengkel atau di ketok magic Tetapi apabila mobil yang ada nomor bodinya seperti ini Dan ketika kita ingin membelinya sudah tidak ada nomor bodinya lagi Kemungkinan juga itu sudah pernah diganti dan patut kita curigai mobil itu bekas nabrak Untuk yang kedua kalian juga fokus di area sini Plat ini Apabila mobil nabrak bagian depan samping seperti ini Biasanya bagian selain plat ini Plat ini juga akan kena juga Apabila ada bengkokan atau bekas keriting-keriting seperti ketokan Ketok magican itu juga patut kalian curigai Mobil itu sudah pernah mengalami tabrakan Untuk yang ketiga Untuk yang ketiga Coba kalian inti bagian kisi-kisi radiatornya Apabila kisi radiatornya sudah terdapat seperti penyok atau bekas benturan Itu juga patut kalian curigai Kemungkinan mobil itu pernah membentur bagian depannya Yang tidak kalah penting adalah Bagian sasis bawahnya Ininya Apabila besi ini sudah mengalami penyok-penyok atau bahkan kelihatan bekas repairannya Kemungkinan juga mobil itu sudah pernah mengalami tabrakan Yang susah di repair adalah Di bagian engine hoodnya atau kap mesinnya Coba kalian perhatikan sealer di bagian kap mesinnya ini Begitu juga penampilannya Apakah sudah ada bagian yang Sudah keriting Besinya pelatnya ini sudah keriting Atau bekas Perbaikan seperti ada lakukan-lakukan seperti itu Itu kemungkinan mobil itu sudah pernah di getok magic Tetapi kalau bagian sealer ini Untuk mendeteksi sealer ini sudah pernah diganti atau belum Kalian tinggal tekan saja begini Kalau sealernya empuk Itu sealer bawaan dari pabrik Tetapi kalau sealernya benar-benar keras Kemungkinan itu sudah pernah disilar ulang Menurut saya ini Trick yang cukup bagus Bagaimana cara kita mengeceknya Karena sealer ini kan Berbahan karet ya Kemungkinan kalau besi bisa di getok magic Tetapi kalau sealernya ini sudah Kelihatan nakuk-nakuk atau keriting Kemungkinan itu Mobil sudah pernah diperbaiki Seperti kita lihat nih Ini sealernya bagian sini Ini hampir sealernya sangat mulus Apabila ini sudah pernah Mobil ini pernah nabrak Dan platnya nakuk Ini sealernya itu tidak akan semulus seperti ini Selanjutnya Kalian fokus pada bracket-bracket yang ada di headlamp Apabila mobil sudah pernah nabrak Kemungkinan itu pada bracket-bracketnya ini Ini akan retak ataupun pecah Kalau mobil nabraknya tidak ekstrim Dan yang kena di bagian depan Headlampnya tidak kena Tetapi bracket-bracket ini Nantinya dia akan Pecah atau Retak Karena Ini menjadi kesatuannya Jadi Bila ada salah satu yang kena penturan Maka Disini pun akan Ketarik Selanjutnya Kalian juga bisa cek Di bagian bracket radiatornya Untuk mobil yang sudah pernah nabrak Biasanya bracket ini akan pecah Atau retak Kalian cek aja Di semua sisi Atas Bawah Kanan Kiri Apabila ada tanda-tanda Retak Ataupun Pecah Itu kemungkinan juga Mobil itu sudah pernah nabrak Di bagian depannya Selanjutnya Coba kalian tutup Cup mesinnya Apabila nanti Ketika kalian tutup Cup mesinnya itu Tidak langsung tertutup Dan terjadi membal Nah ini kan langsung Ngunci ya Langsung ketutup Dan apabila Ketika kalian tutup Cup mesinnya itu Membal Kemungkinan itu Body fittingnya sudah berubah Itu juga Patut kita joregi juga Apakah mobil itu Sudah pernah Taprakan atau belum Selanjutnya Kalian cek Gap pada panel-panel Mobil itu sendiri Seperti ini Coba kalian raba Antara level Dan gapnya itu Antara kanan-kiri Itu sama Atau tidak Seperti contoh Untuk gapnya ini Sama ya Antara atas Sampai bawah Begitu juga Dengan Di bagian Sisi Sebelahnya Seperti ini Seperti ini Ini antara Kanan dan kiri Itu gapnya sama Apabila mobil sudah pernah nabrak Dan sudah pernah masuk Body repair Untuk Body fittingnya ini Kemungkinan itu akan berubah Tidak akan Seperti standar Dari pabrikannya Kalian juga Cek juga Untuk gap di bagian sini Karena apabila mobil nabrak Di bagian depannya Dan vendernya kena Untuk gap ini Nantinya dia akan berubah Biasanya ini akan menyempit Kalian cek kanan-kirinya juga Apabila gapnya itu Sudah Berbeda jauh Kalian juga patut Curigai Intinya untuk semua Gap pada mobil Kalian cek saja Apabila ada Gap yang Terlalu ekstrim Perbedaannya antara atas Dan bawahnya itu ekstrim Kemungkinan itu Sudah pernah Diperbaiki Dan untuk Body fittingnya Biasanya untuk Bawaan pabrik itu Cenderung Dia akan sama Untuk perbedaannya itu Tidak akan Jomplang Selanjutnya Kita fokus Di bagian Body mobil Atau Jet yang ada di mobil Coba kalian perhatikan Antara Engine hood Atau cup mesin Fender Pintu Terus roof Atau atapnya Apabila ada Perbedaan yang sangat Mencolok Untuk warnanya itu Enggak matching Itu Kemungkinan juga Mobil itu sudah pernah Dicat ulang Saya sedikit Memberikan Caranya Untuk mobil yang bekas Dempulan Atau sudah Dicat ulang Itu sebenarnya Sangat mudah Apabila mobil Sudah pernah Didempul Bahkan kalau Dempulannya tebal Itu ketika Kalian getok Seperti ini Dan kalian getok Di bagian lain Itu biasanya Akan Suaranya akan Berbeda Biasanya Untuk mobil Yang masih kaleng Itu Cenderung Suaranya itu Nyaring Kalau mobil Yang sudah Ada Dempulannya Itu suaranya Agak sedikit Kedap ya Mungkin Seperti itu Caranya untuk Mengecek mobil Sudah Dempulan Atau belum Nah mungkin Bagi yang Orang yang awam Untuk Melihat Cet Bekas Dempulan Atau Enggak Itu agak Sedikit Susah Tetapi Saya sedikit Memberikan Triknya Untuk mobil Yang Sudah Dicat Dan Ada Dempulannya Itu Biasanya Di bagian Cetnya Itu Untuk Kulik Jeruknya Sudah Hilang Itu Akan Terlihat Lebih Halus Karena Ini Mobil Sudah Di Wrapping Dom Makanya Saya Agak Susah Untuk Menjelaskannya Tetapi Sedikit Untuk Gambaran Bagi Teman Teman Untuk Mobil Yang Sudah Didempul Itu Biasanya Paling Kuat Itu Tiga Tahun Setelah Tiga Tahun Nanti Dia Cetnya Akan Timbul Kenapa Bisa Timbul Karena Untuk Panel Yang Ada Di Mobil Itu Kalau Bawaan Dari Pabrik Itu Masuk ID Atau Cet Dasar Dan Apabila Masuk Ke Bengkel Bengkel Biasa Itu Biasanya Untuk ID Itu Enggak Kuat Nah Bagian Plat Besen Itu Berkarat Dan Cat Dia Akan Timbul Seperti Keriting Seperti Itu Biasanya Kalau Sudah Umur Dua Tahun Atau Tiga Seperti Gelemung Gelemung Kecil Seperti Itu Kalau Enggak Cat Itu Akan Retak Retak Itu Ciri Ciri Mobil Bekas Dempulan Selain Itu Ada Cara Lagi Untuk Mengecek Mobil Bekas Dempulan Atau Tidak Kalau Kalian Punya Magnet Coba Kalian Tempelkan Aja Antara Plat Yang Ori Cat Bener Bener Ori Dengan Plat Yang Sudah Ada Dempulannya Untuk Daya Rakat Itu Akan Berbeda Sekali Biasanya Saya Untuk Mengecek Mobil Bekas Itu Selalu Bawa Magnet Kecil Untuk Di Areh Belakang Apabila Mobil Yang Sudah Pernah Mengalami Tabrak Belakang Kalian Buka Aja Karet Seperti Ini Dan Kalian Lihat Bagian Besinya Ini Apabila Besinya Ini Sudah Terlihat Seperti Pernah Terkena Benturan Atau Bentuknya Sudah Tidak Seperti Bagian Lainnya Seperti Ini Itu Kemungkinan Juga Mobil Sudah Pernah Ditabrak Dari Belakang Selanjutnya Coba Kalian Hidupkan Mesin Pastikan Sistem Airbag Pemiliknya Itu Masih Berfungsi Dengan Baik Dan Apabila Indikator Pada Airbag Itu Menyala Itu Bisa Kalian Tanyakan Kepada Pemiliknya Apa Karena Sensor Airbag Sudah Pernah Berfungsi Atau Sudah Pernah Mengembang Atau Hanya Jalur Spiral Yang Ada Di Klakson Putus Biasanya Di Antara Dua Itu Yang Bisa Menyebabkan Indikator Airbag Menyala Yang Paling Terakhir Adalah Kalian Coba Test Drive Di Jalan Yang Mulus Kalian Bisa Coba Di Jalan Tol Untuk Kecepatan 80 Sampai 100 Kalian Rasakan Untuk Kestabilan Mobil Itu Bagaimana Apakah Dia Lari Kiri Atau Lari Kanan Atau Bahkan Ketika Kalian Coba Injak Keren Dalam Terasa Banting Atau Tidak Mungkin Itu Saja Sedikit Tips Dari Saya Bagaimana Cara Memilih Mobil Bekas Untuk Menghindari Mobil Bekas Nabrak Untuk Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Saya Silahkan Subscribe Channel Ini Agar Bisa Mengikuti Video Video Selanjutnya Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Karena Untuk Kemajuan Channel Saya Ini Berkat Teman Teman Semua Semoga Saya Selalu Semangat Untuk Memberikan Informasi Informasi Yang Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Mungkin Itu Saja Video Dari Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Terima